Intro Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sobat Kristiani TV dimanapun berada Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan malam Pada malam hari ini Serasa 29 Desember 2020 Tertulis di Matius Pasal 2 Ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-18 Saya akan membacakan untuk kita semuanya Setelah orang-orang maju situ berangkat Nampaklah malaika Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi dan berkata Bangunlah Ambillah anak itu serta ibunya Larilah ke Mesir dan tinggallah disana sampai aku berfirman kepadamu Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia Maka Yusuf pun bangunlah Diambilnya lah anak itu serta ibunya malam itu juga Lalu menyingkir ke Mesir Dan tinggal disana hingga Herodes mati Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Dari Mesir kupanggil anakku Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang maju situ Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang maju situ Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Terdengarlah suara dirama Tangis dan ratap yang amat sedih Rahel menangis anak-anaknya Dan ia tidak mau dihibur Sebab mereka tidak ada lagi Demikian firman Tuhan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sobat Kristiani TV Perikop ini merupakan perikop lanjutan Daripada peristiwa kelahiran sederhana Yesus Yaitu di kandang domba Tidak hanya putus dan berhenti Di peristiwa kelahiran sederhana Di tengah kandang domba itu Tetapi jelas dikatakan di dalam perikop ini Bahwa mereka harus meninggalkan tempat kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu Mesias pada saat itu dan pergi melarikan diri Dan tinggal di sana Yaitu di tanah Mesir Tuhan mengatakan perintahnya melalui mimpinya kepada Yusuf Dia berkata bahwa bangunlah Ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir Tinggal di sana sampai aku berfirman kepada mu Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia Inilah yang menjadi rencana Tuhan Mendinggalkan kota kelahirannya Mendinggalkan kesederhanaan daripada kandang domba itu Dan pergi meninggalkan dan menuju kepada tanah Mesir Yang sudah kita ketahui bahwa tanah Mesir merupakan tanah yang penuh kekejian Tempat yang penuh dengan dosa Tempat yang penuh dengan penyembahan berhala Tetapi mengapa Tuhan menyuruh Maria dan Yusuf Beserta dengan anaknya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu masuk kembali ke dalam tanah kekejian itu Inilah yang menjadi rencana Tuhan Inilah yang menjadi firman Tuhan yang perlu Yang harus digenapi pada saat itu Bahwa mereka harus meninggalkan tempat kelahiran Tuhan Yesus Kristus Dan tinggal di sana yaitu di tanah Mesir pada saat itu Secara pikiran manusia kita dapat katakan bahwa Ini bukan rencana yang bagus Ini bukan rencana yang indah Tetapi itulah Tuhan Tetapi itulah Allah Bahwa rencana Allah adalah rencana yang penuh damai Rencana yang penuh indah pada waktunya di dalam kehidupan kita Bisa saja respon mereka Maria dan Yusuf sangat mengujudkan hati mereka Tetapi apa yang kita lihat Bahwa mereka dapat merespon terlebih Yusuf Dapat merespon aktif terhadap perintah Allah kepada dia Tidak ada waktu untuk menunda-nunda Pada saat itu Tetapi langsung dilakukan Langsung dipercayai Dan langsung ditinggalkannya Tanah kelahiran Yesus pada saat itu Dan menuju ke tanah Mesir Dibawanya lah anak itu dan istrinya ke sana Inilah yang perlu kita pelajari daripada pribadi Yusuf pada saat itu Dia merespon aktif terhadap perintah Allah Dia tidak takut terhadap perintah Allah Perkataan Allah Bahkan dia takat melakukan apa yang boleh menjadi tanggung jawabnya Apa yang boleh menjadi kehendak Allah pada saat itu Dia tidak takut bahwa tanah Mesir adalah tanah kekejian Tidak Tetapi dia percaya bahwa disanalah perlindungan Allah nyata Di dalam keluarganya bersama dengan istri dan anaknya pada saat itu Dia percaya bahwa disana akan ada perlindungan yang nyata daripada Tuhan Dan anak Tuhan Yesus Kristus pun akan diselamatkan oleh penyertaan Allah Diselamatkan daripada rencana dan niat busuk daripada Raja Herodes pada saat itu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Terkadang kita salah mengerti, memahami terhadap panggilan ataupun rencana-rencana Allah Bahkan kita pun tidak dapat merespon dengan aktif terhadap rencana Allah Karena apa? Karena hanya kita mengandalkan rencana kita Kita hanya memaksakan apa yang boleh menjadi rencana kita Tetapi Yusuf disini Dia hanya mengandalkan perkataan Allah Dia hanya mengandalkan apa yang boleh menjadi kehendak Allah pada saat itu Langsung dilakukannya Tanpa menunda-nunda waktu pada saat itu Karena dia percaya Bahwa pasti di tanah Mesir meskipun tanah kekejian Akan ada perlindungan Akan ada keselamatan di tengah-tengah keluarga Khususnya untuk Mesias anak Allah pada saat itu Sulit untuk mengerti, memahami kehendak Allah Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu Beserta dengan istrinya Maria Dia percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah mengizinkan hal-hal yang sulit untuk dilaluinya Bahwa hal-hal yang sulit pun akan disertai Diberikan pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupannya Dia hanya mengandalkan kepercayaannya Dia hanya mengandalkan ketaatannya Untuk melakukan, untuk menyempurnakan Untuk melancarkan segala rencana-rencana Tuhan Supaya digenapi di dalam kehidupannya Oleh karena itu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana dengan kehidupan kita? Tinggal beberapa hari lagi Kita akan memasuki di tahun yang baru Di tahun yang penuh rahmat Daripada Tuhan di tahun 2021 Tentu banyak pergumulan kita Tentu banyak juga doa-doa kita yang sudah kita capai Yang sudah Tuhan jawabkan Dan bahkan mungkin masih banyak juga doa-doa kita yang belum Tuhan jawab Tetapi apakah kita setia di dalam penantian itu? Apakah kita tetap setia untuk melakukan Taat melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya Apakah kita kalah dengan apa yang terjadi pada saat ini? Khususnya pandemik COVID-19 pada saat ini Pada tahun ini Oleh karena itu Kita harus tetap semangat Kita harus tetap optimis Kita harus tetap taat Mendengarkan Mendengarkan Merespon Apa yang boleh menjadi Kehendak firman Tuhan di dalam kehidupan kita Tentu Banyak Rencana-rencana kita di tahun 2021 Yang perlu kita kejar lagi Yang perlu kita Sempurnakan lagi Tetapi jangan lupa Untuk mengikut sertakan Tuhan Di dalam rencana kita Supaya Tuhan lah yang menyempurnakan rencana kita Bukan kita yang menyempurnakan rencana kita Tetapi hanya Tuhan Hanya atas kekuatan Tuhan lah Mampu kita Melancarkan Melakukan Dan berusaha Untuk menyempurnakan rencana kita Biarkanlah kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan Supaya pun kita mampu Menjalani hari-hari yang lebih baik Hari-hari yang penuh Perubahan Di tahun yang 2000 Di tahun 2021 Supaya kita tetap setia Dan tetap Mengandalkan Tuhan di dalam Kehidupan kita Amin Selamat Menyambut Tahun 2021 Tuhan memberkati Selamat menikmati